selamat menikmati selamat pagi teman-teman semua penonton setiap channel kami apa kabarnya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan pagi ini kami mendapatkan servisan motor honda beatpop dengan keluhan sering mati-mati ketika dibawa berjalan sekitar 10 sampai 20 meter kemudian disetat nyala lagi dan terkadang tapi tidak mau disetat sehingga motor ini dalam kondisi ketika masuk ke bingkir kami dalam keadaan mogok apakah permasalahannya akan kita cek satu persatu dengan melakukan servis berkala jadi jangan di skip, tonton terus sampai selesai dan jangan lupa selalu like, share, komen dan subscribe tadi waktu baru dicoba dihidupkan timbul kode kedipan di lampu mil pada speedo sebanyak 52 kedip yaitu 5 kedip lambat dan 2 kedip cepat jadi untuk 52 kedip itu biasanya teranalisa permasalahannya ada di sekitar sensor CKP dan kabel-kabel bodi yang menuju CKP tapi untuk kepastiannya akan kita cek satu persatu dahulu mari kita ikuti tutorial servisnya untuk pengecekan pompa bensin karena kita sekaligus melakukan servis berkala tekanan besitnya masih di angka normal 40 PSI selanjutnya kita akan mengecek di bagian tracel bodi untuk melakukan servis berkala sekaligus mengecek kabel-kabel bodi dan setelah udara nanti akan sekalian kita lakukan penggantian karena sudah sangat tidak layak pakai selamat menikmati selamat menikmati di bagian isolasi pemungkus kabel dengan mesin akan kita cek apakah menyebab sensor CKP yang dibaca bermasalah dari kabel yang bergesekan dengan mesin tersebut untuk kop busi kita juga sekaligus melakukan penggantian karena di bagian dalamnya karena di bagian dalamnya sudah tampak banyak endapan seperti korosi jadi akan kita ganti dengan kom busi yang asli yang diperuntukkan untuk motor injeksi untuk busi untuk busi juga akan kita lakukan penggantian karena dari grab atau celah busi yang terlalu jauh dan elektroda sudah sudah kemakan hingga nanti akan kita ganti dengan busi yang asli bawaan motornya yaitu kode MR9C9N untuk motor injeksi selalu gunakan busi khusus untuk motor injeksi karena untuk busi motor kabelator biasanya di kode di badan businya tidak dilengkapi dengan resistor atau resistansi untuk menghilangkan induksi pada sistem pengapian agar tidak mudah merusak ECU atau ECM injektor akan dilakukan pembersihan dengan proses ultrasonic sekaligus apabila nanti filter di dalamnya kurang bagus akan kita lakukan penggantian sekaligus kita akan membersihkan throttle body nampak sekali kawan-kawan di kabel yang menuju ke soket sensor CKP iaitu kabel berwarna putih leris hitam dengan kabel berwarna biru leris putih terjadi lecet nampak sekali kawan-kawan jadi bagian yang lecet ini menimbulkan konsleting pada bak mesin hingga sistem CKP atau sistem pengapian menjadi tidak normal dan menimbulkan motor mati-mati di jalan dan bisa terbaca dari kode kedip yang terbaca di speedometer dengan kode kedip 52 nanti akan kita rapikan kita isolasi kembali dan langkah terakhir akan kita lakukan proses reset untuk menghapus kode kerusakan dan proses scanning ok setelah dilakukan servis berkala nilai-nilai yang terbaca di alat scan semua sudah normal jadi inti permasalahannya di motor ini yang dibaca kedip 52 iaitu ada kabel CKP yang terkelupas dan bersentuhan dengan mesin lanjutnya kita juga tadi sudah melakukan servis berkala jadi semoga video dari kami ini bermanfaat jadi selalu ikuti channel kami jangan lupa dukung channel kami untuk selalu lebih berkembang lebih baik lagi jangan lupa like, share, komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati